Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Bang Beni kita bahas hukum lagi dengan bahasa orang kampung, bahasa kampung, bahasa sederhana saja Yang penting kita bisa mengerti Kali ini saya akan memberikan tip yang aman untuk membeli tanah atau bangunan Banyak diantara kita yang masih belum paham bagaimana caranya membeli tanah atau bangunan yang aman Karena kita harus berhati-hati rekan-rekan Di jaman sekarang ini rekan-rekan Satu lahan atau tanah atau bangunan bisa sertifikatnya ganda Bisa sertifikatnya lebih dari tiga Heran kita juga kan Bisa suratnya alas haknya bisa banyak gitu loh Bagaimana caranya Bisa diterbitkan lagi surat tanah ya Surat keterangan tanah Baru tapi materinya materi tahun 95 Tahun 1995 Untuk mengimbangi surat tanah yang kita miliki Muncul lagi surat tanah baru Ternyata dicek Lebih tua surat tanahnya Dia tahun 95 Kita tahun 2000 misalnya kan Bisa begitu rekan-rekan Jadi sangat perlu berhati-hati Lalu tanah ini bisa juga tanah garapan Tapi ada suratnya Tapi ada suratnya Bingung kan Tanah garapan Tanah negara Ya Hutan lindung bisa dijual Jadi Kita harus hati-hati rekan-rekan Nah bagaimana caranya bang Tipnya bagaimana bang Inilah yang akan saya sampaikan Dengan bahasa sederhana saja Yang paling utama kita paham Jadi yang pertama Kalau kita membeli Membeli tanah Ya kan rekan-rekan Yang pertama harus kita lakukan Cek lokasinya Cek lokasinya Jangan-jangan disitu ada Pelang Tanah ini milik Siano katanya Tertau-tau dijual orang lain Ya kan rekan-rekan Ini pengalaman Saya dulu waktu Masih sekolah di Jakarta itu Rekan-rekan Ya Ada bisa Orang Melihat tanah kosong Ya kan Tidak ada penghuni tanah ini Tanah tak bertuan Tiba-tiba muncul Pelang Ya Ditulis Tanah ini milik Siano Ya kan Lalu Kalau misalnya Gak ada yang protes 3-4 bulan aman Didirikanlah bangunan Ya rekan-rekan Aman Gak ada yang protes Ditambahi bangunannya Lama-lama permanen Lama-lama dibuatkan suratnya Bisa Itulah zaman dulu Ya kan rekan-rekan Nah sekarang Yang Ingin saya sampaikan Kali inilah Tip aman Bagaimana kita membeli tanah Yang pertama Cek lokasinya Barangkali ada pelang Punya orang lain Terus Kalau Kalau Ada waktu Tanya Warga sekitarnya itu Itu tanah siapa Pastikan dulu dia Disitu Lalu Minta suratnya Sertifikatnya Sertifikatnya Kepada yang membeli Mana sertifikatnya Minimal Potokopinya Rekan-rekan Kalau bisa Potokopi yang sudah Didirikan Nah Kemudian lihat Perhatikan di Sertifikat itu Ya Apakah itu Sertifikat hak milik Atau Hak guna bangunan Ya Karena Tidak semua Sertifikat itu Sertifikat hak milik Rekan-rekan Ada juga Hak guna bangunan Beda dia Biasanya Harganya perlu Lebih tinggi dia Sertifikatnya Hak milik Kalau hak milik Ini kan Jangka waktunya Gak ada batasnya Tapi kalau Hak guna bangunan Ada batasnya Rekan-rekan Nah Apa boleh dibeli Yang sertifikatnya Hak guna bangunan Boleh Tapi kita harus tahu Cek dia Ini Hak guna bangunannya Berlaku sampai kapan Nanti bisa diperpanjang lagi Enggak Dicek dulu Rekan-rekan Ya Nah Kalau sudah Diketahui bahwa Sertifikatnya itu Kalian sudah tahu Bawalah Potokopinya itu Ke PPAT Pejabat Pembuat Akte Tanah Ya PPAT Biasanya PPAT ini Merangkap juga Jadi notaris Rekan-rekan Tapi tugasnya berbeda PPAT dengan notaris Ini berbeda Rekan-rekan Kasarnya Kalau PPAT Kalau notaris Itu membuat Akte Akte otentik Akte perjanjian Dan segabagainya Tapi kalau PPAT Khusus dia berkaitan dengan tanah Jual beli tanah Ya Dan sebagainya Jadi Bedakan dia PPAT dengan Notaris Jadi kalau kalian Berurusan masalah tanah Pergilah ke PPAT Ya Ada juga PPAT sementara Rekan-rekan PPAT sementara ini adalah Pejabat pemerintah Yang ditunjuk menjadi PPAT Apabila PPAT Di sana kurang Biasanya camat Bisa juga Tapi kalau ada PPAT Pergilah ke PPAT Rekan-rekan Nah Sampaikan keinginan kita Dan minta 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 tolong Untuk dicek Kebenarannya Sertifikat ini Gitu loh Sebenarnya kita juga Bisa ngecek sendiri Ke BPN Ke kantor agraria Tapi Kalau kita kurang paham Serahkan saja Ke PPAT Bawa Potokopinya Minta tolong Untuk dicekkan Begitu Rekan-rekan Setelah semua selesai Barulah dibuatkan Akte jual beli Di PPAT Ya Nanti PPAT lah Yang mengurus dia Jadi jangan Sekali-sekali Membeli tanah itu Di bawah tangan Rekan-rekan Apalagi yang harganya Udah ratusan juta Hati-hati Bisa-bisa Nanti Suratnya double Rekan-rekan Suratnya lebih dari satu Ya Ini penting Selalu Cek lokasi Cek sertifikatnya Dan minta bantuan PPAT Untuk mengecek Di BPN Apakah ini Bermasalah atau tidak Rekan-rekan Atau kalian bisa juga Cek sendiri Mulai dari Kelurahan Cek Camat Dan ke BPN Kalau semua sudah clear Barulah Buatkan akte jual belinya Ya Rekan-rekan Semoga ini bermanfaat Tetap tonton channel Bang Bini Biar kita belajar sederhana Sedikit-sedikit Lama-lama menjadi bukit Jauhkan diri dari masalah Tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa